Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sekalian. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Ikan Paus Mudah Jelajahi Kutub Utara Selatan hingga Katulistiwa, Al-Quran dan Sains Ungkap Penyebabnya. Semoga pengetahuan yang akan kita bagikan dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita mulai. Ikan Paus Mudah Jelajahi Kutub Utara Selatan hingga Katulistiwa, Al-Quran dan Sains Ungkap Penyebabnya. Al-Quran dan Sains menyatakan Ikan Paus merupakan salah satu ciptaan yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikan Paus yang berukuran sangat besar adalah mamalia atau hewan melahirkan. Ikan Paus mampu menjelajahi lautan luas. Ikan ini termasuk jenis mamalia yang keberadaannya cukup dinanti umat manusia. Salah satu jenisnya adalah Paus Biru. Jumlahnya lebih dari 150 ribu ekor sebagaimana telah diperkirakan oleh para ilmuwan. Dilansir, buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiah Tayarah, Berat ikan Paus Biru sekira 130 ton dan panjangnya mencapai 35 meter. Jika dikalikan berat ikan Paus Biru ini dengan jumlah populasinya, hasilnya akan sangat besar. Lalu apabila jumlah daging sebanyak itu dibagikan kepada seluruh penduduk bumi, maka setiap orang akan mendapatkan 4 kilogram. Jenis mamalia penghuni laut satu ini ukurannya sangatlah besar, meski demikian ukuran janinnya sangatlah kecil, yakni tidak lebih dari 1 cm. Namun setelah dilahirkan, ia bisa mencapai 7 meter dan memiliki bobot seberat 2 ton. Ikan Paus dapat bertahan di dalam laut lebih dari 30 menit, sementara manusia tidak akan dapat bertahan di dalam air tanpa bernapas lebih dari 3 menit. Kemampuan ikan Paus yang demikian ini disebabkan struktur tubuhnya yang mampu menyimpan oksigen ke dalam otot-ototnya, darahnya, dan jaringan tubuhnya. Sementara paru-parunya hanya menyimpan 10% oksigen. Ikan Paus mampu menjelajahi lingkaran dunia dari utara ke selatan, ke kutub utara dan selatan, dan kembali lagi ke katulistiwa. Padahal sebagaimana diketahui bersama terdapat perbedaan suhu yang sangat besar antara daerah kutub dan katulistiwa. Namun ajaibnya ikan Paus memiliki lapisan lemak yang bisa melindunginya dari suhu dingin. Ketebalan lapisan itu mencapai 1 meter. Jika ikan Paus pergi ke daerah katulistiwa yang hangat, lapisan lemak itu akan menipis hingga ketebalannya tinggal separuhnya saja. Keistimewaan ikan Paus ini menjadi salah satu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci Al-Quran, Allah ta'ala berfirman, Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Al-Jadziah, Ayat 13 Subhanallah, fakta bahwa ikan Paus mudah jelajahi kutub utara selatan hingga katulistiwa adalah bukti keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari fakta ini untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah. 1. Keajaiban ciptaan Allah Fakta ini menunjukkan betapa luar biasanya ciptaan Allah dan kekuasaannya yang tak terbatas. Allah menciptakan ikan Paus dengan kemampuan yang luar biasa untuk bergerak di perairan yang ekstrim, menjelajahi jarak yang jauh, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda. Hal ini mengingatkan kita akan kebesaran dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. 2. Tanda kehadiran Allah Fakta ini juga merupakan tanda kebesaran Allah dan kehadirannya yang nyata dalam setiap aspek kehidupan. Allah menciptakan ikan Paus dengan kemampuan yang unik dan luar biasa sebagai salah satu bukti. 3. Kekuasaannya Semoga penjelasan ini bermanfaat dalam meningkatkan keimanan kita. Allahuaklam bisawaf. Alhamdulillah, kita telah mencapai akhir dari video ini. Semoga informasi yang telah kita bagikan tentang ikan Paus mudah jelajahi Kutub Utara Selatan hingga Katulistiwa, Al-Quran dan sains ungkap penyebabnya dapat bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.